Selamat sore, salam tani dari Kebun Larosa Saya ingin menggunakan ini adalah kelengkeng matalada Jadi beda jenisnya dengan kelengkeng kebanyakan Di Kebun Larosa itu kebanyakan kelengkeng diamon Ini ada beberapa kita tanam varietas yaitu matalada Rasanya ini berbeda ya Rasanya berbeda ini sudah mulai matang nih Hanya satu pohon yang kurang berbuah Kita buka guys Jadi ketebalan bijinya luar biasa guys Dan rasanya tidak ada langunya, tidak ada rasa seperti Buah Kalimantan itu Buah apa namanya ya Ya seperti yang seperti kelengkeng lah Jadi beda benar-benar manis dan tebal guys Ini tak kelihatan kan bijinya Ini saya tunjukin ya Buah sebesar ibu jari Nanti bijinya seperti apa Bijinya segini guys Sekecil ini Jadi memang tebal Jadi saya rekomendasikan ya Untuk kawan-kawan yang belum tahu Kelengkeng Tanam kelengkeng matalada Atau nyuk kristal Jangan diamon Diamon itu tipis Karena memang jenisnya tipis Tapi manisnya luar biasa Tapi ada sedikit langunya Tapi ini tebal Buahnya besar-besar Dan sangat manis Kita coba lagi ya guys Lagi nya tebal Dan bijinya sangat kecil Ini guys Kuas Mudah-mudahan nanti Kalau yang main ke kebun Bisa mendapatkan Kelengkeng matalada Kalau nanya Tanya sama Yang jaga kebun Pak Ada kelengkeng matalada Udah mateng? Kalau gak ada Berarti Harinya ke diamon Sudah saya tenam juga Yang prioritas New kristal Lebih keren lagi daripada ini Dia tidak berair Lebih tebal Lebih keset Lebih manis Nantikan Buah Masak berikutnya Salam Sehat dari Kebun Tani La Rossa Selamat menikmati Selamat menikmati